1. U nomor 24 tahun 2007 menggolongkan bencana alam menjadi 3 yaitu A. Bencana alam, bencana ekonomi, bencana sosial, B. Bencana alam, bencana sosial, bencana lingkungan, C. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, D. Bencana alam, bencana buatan manusia, bencana sosial, E. Bencana alam, bencana non-alam, bencana buatan manusia. Jawaban yang benar adalah A. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, terdapat tiga jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Dua salah satu contoh bencana alam adalah, A. Pandemi COVID-19, B. Tanah Longsor, C. Konflik Sosial, D. Terror, E. Kontur. Jawaban yang benar adalah B. Tanah Longsor terjadi ketika lapisan tanah di lereng gunung atau bukit bergeser atau tergerus oleh air hujan yang berlebihan atau gempa bumi. Tiga, pusaran udara yang berbahaya karena banyak bergerak dengan kecepatan 72 sampai 400 km per jam dan berbentuk corong spiral termasuk, A. Bencana alam geologis, B. Bencana alam klimatologis, C. Bencana alam ekstraterestrial, D. Bencana sosial, E. Bencana non-alam. Jawaban yang benar adalah B. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor cuaca dan iklim. Salah satu bencana klimatologis adalah tornado. Empat, perhatikan hal-hal berikut. Satu, pengaruh prevalensi. Dua, wilayah di padang pasir. Tiga, lingkungan yang kosong. Empat, ukuran daerah yang hancur. Lima, skala kerusakan yang diakibatkan. Alasan badai menjadi ancaman potensial bagi sebagian penduduk dunia ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 5, C1, 4, dan 5, D2, 3, dan 4, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Badai adalah fenomena alam yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan yang diakibatkannya. Lima, memprediksi datangnya gempa secara ilmiah yaitu dengan melakukan A. Membuat percobaan dengan menempatkan binatang di jalur gempa B. Menggunakan seismograf untuk memonitor gelombang seismik C. Mengamati ikan yang terdapat di tengah laut D. Mengamati tingkat kekeruhan air sumur yang ada di tempat terbuka E. Mengamati gitaran halus secara berkesinambungan pada benda di rumah Jawaban yang benar adalah B. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk merekam getaran atau gelombang seismik yang terjadi di dalam bumi. Dengan merekam dan menganalisis pola gelombang yang terdeteksi, para ilmuwan dapat memonitor aktivitas seismik dan mencoba memprediksi kemungkinan datangnya gempa bumi. 6. Untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana alam, edukasi penanggulangan bencana perlu dilakukan melalui A. Pendidikan karakter B. Sosialisasi masyarakat C. Trauma healing D. Penguatan korban E. Pemberdayaan masyarakat Jawaban yang benar adalah B. Melalui sosialisasi, informasi mengenai cara menghadapi, mencegah, dan bertindak saat terjadi bencana dapat disebarkan kepada masyarakat luas. Ini membantu orang-orang untuk lebih siap dan responsif dalam menghadapi situasi darurat, sehingga dapat mengurangi jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam. 7. Kearifan lokal yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan Timur dengan melarang menebang pohon, membakar hutan, dan membuat ladang disebut A. Nyabuk gunung B. Semong C. Mitracai D. Tolai E. Tanah Ulen Jawaban yang benar adalah A. Kearifan lokal yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan Timur dengan melarang menebang pohon, membakar hutan, dan membuat ladang disebut Nyabuk gunung. 8. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah A. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana B. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana C. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana D. Menyampaikan laporan kepada pemerintah dan publik secara transparan E. Menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana Jawaban yang benar adalah D. Dalam situasi bencana, lembaga usaha memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemerintah dan publik mengenai situasi yang terjadi, langkah-langkah yang diambil, serta dampak yang mungkin terjadi pada kegiatan usaha mereka. Hal ini untuk memastikan transparansi dalam penanganan bencana dan memungkinkan pihak terkait untuk berkoordinasi dengan lebih baik. 9. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan informasi dan aspirasi dalam perencanaan kawasan rawan bencana berdasarkan kearifan lokal, kepedulian saling menolong sesama melalui bantuan sosial dan gotong royong merupakan wujud dari A. Simpati terhadap korban bencana B. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana C. Toleransi dalam bermasyarakat D. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana E. Manajemen penanggulanan bencana oleh LSM Jawaban yang benar adalah D. Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari proses perencanaan dan mitigasi risiko bencana. 10. Partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana meningkat Indikator peningkatan partisipasi dilihat dari perubahan perilaku masyarakat seperti A. Menyebarkan berita tentang bencana di media sosial B. Masyarakat datang ke lokasi bencana dan bersuafoto C. Terbentuknya kampung siaga bencana D. Masyarakat aktif meminta sumbangan di jalan raya E. Kesadaran masyarakat untuk meminta bantuan pemerintah Jawaban yang benar adalah C. Kampung siaga bencana adalah inisiatif yang menunjukkan bahwa masyarakat telah aktif terlibat dalam upaya untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengurangi risiko bencana di lingkungan mereka. Ini menunjukkan langkah konkret yang diambil oleh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana di tingkat lokal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!